Sasa Gantung K-111 Yayasan Buda Suci Anu Diwakilan Kewakil Ketua Yayasan Hengking Wargana Minangka Donatur Dina Pangwangunan Eta Sasak Dina Pangbagiana Miharap Eta Sasak Gedemang Patna Piken Masyarakat Disabuderenana Disageringen Eta Pangdam Tiga Siliwangi Majen Nugroho Budiwe Miharap Eta Sasak Bakal Ngarojong Aksebilitas Suarga Jadi Lewi Dinamis Sangkan Mampu Ngaronjatken Tumuhna Widang Ekonomi Atikan Serta Mangpirang Aspek Sejena Dina Amprona Eta Acara Serentampite Diwogan Kuketak Masraken Bantuan Paket Kabutuh Poko Turta Al-Quran Tiga, Dua, Satu Tiga, Dua, Satu Eta Acara Seremonial G di Papayasan Kupa Masrahan Pangajian Ancok Genen Tim Vertical Rescue Indonesia Diwakil Ketua Yayasan Buda Suci Eta Pangwangunan Sasak Dina Nas Nasna Ayah Patalina Jeng Musibah Cahadeng Deng Anu Narajang Sebeberha Waktu Katompernaken Anu Ngabuburak Tujuh Sasak Di Wilayah Garut Tebeh Kidul Kita dari Yayasan Buda Suci ini berusaha ada bagian tanggap darurat Di mana bagian ini kita mencoba membantu secepat-cepatnya pada saat ada bencana alam Kali ini kita melakukan wakti sosial di jembatan Simpai Asih Sungai Cisompet ini Tujuannya agar karena ini sungai yang satu-satunya menghubungkan desa Paas dan desa Pamungkuk Tanpa sungai ini desa Paas ini terputus sama sekali hubungannya dengan wilayah lainnya Maka itu sungai inilah yang dipilih untuk dibangun kembali Jadi di Ceci ini tujuannya bagaimana warga bisa kembali kehidupan normalnya Dan semoga semuanya bisa kembali seperti kehidupan seperti biasa Ini juga Ceci pertama kali bekerjasama dengan Vertical Rescue Jadi sungguh berterima kasih sama Vertical Rescue karena bisa bangun jembatan dengan sangat cepat Yang biasanya tiga bulan oleh Vertical Rescue dilakukan dalam tiga minggu Dan tadi dilihat hasilnya luar biasa Dan juga Vertical Rescue dapat bekerjasama dengan warga yang ada di dua desa tersebut Untuk sama-sama bahu-membahu membuat dari bronjong sampai ke jembatan Jadi kita juga di Buda Sesti sangat bersyukur karena warganya ada suasana badan untuk sama-sama Gotong Royong membangun jembatan ini Saya sangat respek sekali kepada Vertical Rescue dengan konsep pembuatan jembatan gantung ini Dan jembatan gantung yang dibuat sekarang merupakan perpaduan antara jembatan secara konvensional Dengan jembatan tradisional yang dibuat oleh Vertical Rescue Di sini terpadu jadi satu Akhirnya terkesulah jembatan seperti yang sekarang Yang menurut saya ini sangat-sangat berarti juga Dan sangat-sangat bermanfaat Dan sangat Lebih dari apa yang dilakukan sebelumnya Karena ini merupakan perpaduan tadi yang saya lakukan Tina tujuh sasak anuruksak teh Salah saizina mampu diwangun deiku Vertica Rescue Indonesia Anu diwogan kusakumna masyarakat desa Depok Reng-rengan prajuriten ikodam tiga siliwangi Serta donatur yayasan Buda Suci Eta pangwangunan sasak gantung K111 Ukur di Paju Jeroti Lumingu Dume tim Vertica Rescue Indonesia Boga master plan baku Ker teknis prak-prakanana Kukituna pangwangunan sasak Dina kayan anusiga kumahawai Bisa dilakonan luyu kana omber Tur tebutuh waktu anulila Eta sasak teh legana 120 meter Anunga janggelek Dinaluhuren walungan Cikaso Saes tuna Eta sasak teh bogapung sipital Minangka jalan anunga hubungken Warga desa Depok Jeng lelawak disabu derinana Dina amprona pikin keamanan Eta sasak gantung Kudu dipake kalawan bagilir Maksimal diliwatan kulimaan Upama diriksa kalawan HD Eta sasak gantung perintis Samoriakitute Bisa dipake tepika 10 tahun Bakal datang Anusatulwina kudu dicek Dih faktor kasalametanana Tim vertikal rescue indonesia bogatekan Bakal mayeng nyorang ekspedisi Sarebu sasak gantung Ke indonesia Sangkan aksebilitas masyarakat Utamana disiklukna Jadi lewi gampang Rancangna Salah saya jiruruntuk Sasak anuruksak Alatan katerajang cahadeng-deng Garut tebeh kidul Bakal diwangundui Kukodam tiga siliwangi Anu diwogan Kutim vertikal rescue indonesia Ya kemarin kan Ada bencana di Sungai Sikaso itu Banjir Badang ya Sehingga menganjutkan Tujuh jembatan Tadi sudah dibangun oleh Buda Suci Satu jembatan Kemudian rencananya nanti dari Kodam juga akan Membangun satu jembatan Karena ada satu kampung yang Terpisah dengan kampung lainnya Dan itu perlu Segera dibangun jembatan Itu jembatan yang ke-114 Untuk jembatan yang ke-113 Itu di Sumedang Menghubungkan antara Kecamatan dengan kecamatan Ini juga Karena terjadi Banjir beberapa waktu yang lalu Ini perlu segera Dihubungkan kembali Terima kasih Atas dasar Informasi dari masyarakat Pasca Banjir Bandang Di wilayah Garut Bagian Selatan Diinformasikan Ada Sekitar tujuh jembatan Yang terputus Dan saat itu Kami berkoordinasi Dengan pemerintah daerah Dengan pihak Kodam Siliwangi Berinisiasi untuk Membangun Salah satu jembatan Dan berharap Bisa dilanjutkan Untuk jembatan-jembatan Berikutnya di wilayah Garut Pasca Banjir Bandang Ya terdekat Kita akan membangun Jembatan ke-113 Di Sungai Cijurei Kabupaten Sumedang Dilanjut juga Kabupaten Garut Dan wilayah Maluku Bagian Timur Ya untuk teman-teman Yang akan bergabung Dengan Vertical Resio Bisa langsung ikut serta Pada Ekspedisi Jembatan Gantung Atau bisa melalui Pelatihan Sekolah Vertical Resio Di beberapa tempat Yang diselenggarakan Di Indonesia Terima kasih Terima kasih